Intro Penampilan yang ciamik tadi Dari center back yang dimiliki oleh Thailand ini Keuntungan itu masih ada bagi Laos Untuk menghadirkan ancaman yang berbeda Dari situasi bola mati Kita lihat bagaimana para pemain Laos Dan Peter Pantafong yang tentu saja sudah mencetak 3 gol Akan menjadi tujuan dalam situasi-situasi seperti ini Santa Pisai, sang kapten yang akan menyuplai bola kepada rekan-rekannya Dari situasi tendangan penjuru 1, 2, 3, 4, 5 pemain Laos di dalam kotak penalti Dengan ancaman yang coba ditebar ke Gawang Thailand Bola sudah diangkat Oh ada sebuah tandukan dan GOOOOOOO", call Go, 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 go Peter Pantafong Yang memang kembali menunjukkan kemampuannya Kita lihat dari situasi sebab mojok Sebuah tandukan tadi Ada kemelut yang terjadi Bukore kakinya mengenai bola dan mengarah ke kaki Peter Pan Tafong yang sudah siap untuk langsung menyarankan bola ke dalam jalan dengan sebuah tendangan keras kaki kanan untuk mengubah situasi di menit-menit awal Laos unggul 1-0 atas Thailand. Satu keunggulan ini agar bisa mengenggam tiket untuk menghadapi Malaysia. Oh terlepas saat ini kita lihat ada ruang yang begitu terbuka di pertahanan Thailand. Kesempatan datang Damot sudah dalam kotak penalti coba untuk menahan bola dan Damot ada di sana. Goal! Lagi, lagi Laos kembali mencetak gol dan kita lihat bagaimana Laos seperti mengirimkan pesan perpisahan bagi Thailand melalui Damot untuk menggenapi keunggulan Laos 2-0 atas Thailand. Kita lihat dalam sebuah skema serangan balik ada ruang yang terbuka di dalam kotak penalti dan Damot dengan kemampuan individunya menghadirkan eksekusi yang indah dengan sebuah setuhan brilian kaki kanan tadi menaklukkan penjaga gawang Narongsa. Hampir pasti sebuah game over bagi Thailand yang harus merana melihat gol yang baru saja dicetak oleh Damot kita lihat sambut dengan sorak-sorai dari para pendukung Laos yang meloncat kegirangan mereka melihat gol yang datang Beri Thunder